Nah, mari kita lihat. Ini adalah semangka es din. Banyak sekali buangnya. Mari kita lihat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cak Sihab Pertanian Haldi. Channel yang membahas seputar pertanian. Untuk kali ini akan saya buat tutorial mengenai penanaman semangka di musim penghujan. Jenis estim atau inul. Langkah pertama penanaman semangka di musim penghujan ini adalah yaitu pengolahan tanah atau pembuatan gulutan. Gulutan ini saya buat dengan ketinggian 40 cm dan kelebaran. 3 meter. Saya buat lebih tinggi karena ini musim hujan dibandingkan dengan musim kemarau. Dan untuk pupuk dasarnya kemarin saya menggunakan kabur pertanian dolomit. Kita tambah dengan pupuk kandang serta pupuk bongskah. Itu yang saya gunakan untuk pupuk dasarnya. Setelah pupuk-pupuk dasar tadi kita campur dan kita ratakan baru kita pasang plastik seperti ini yaitu plastik musah. Jarak tanam yang saya gunakan yaitu 60 cm seperti ini. Dan dalam penanaman kemarin yang saya gunakan adalah secara tabela yaitu tanam bendi langsung tanpa melalui persemaian. Dan sekarang tanaman buah estim ini sudah memasuki usia sekitar 50 dan sudah mulai berbuah. Nah mari kita lihat. Ini adalah semangka estim. Banyak sekali buahnya. Mari kita lihat. Setelah semangka ini umur 14 hari kita pupuk yang pertama dengan sistem kocor. Yaitu saya menggunakan pupuk 16-16 kita tambah unskah. Itu untuk pupuk yang pertama. Untuk pupuk yang kedua saya menggunakan pupuk 16-16 kita tambah KTL dan kita tambah fosfat. Itu untuk pupuk yang kedua. Untuk pemupukan yang ketiga kemarin saya menggunakan KNO-3 kita tambah dengan pupuk 16-16 dan kita tambah juga dengan pupuk KTL. Itu adalah pemupukan yang ketiga. Di dalam pengobatan kemarin obat yang saya gunakan untuk funginya yaitu saya menggunakan Amirtatop. Di tandan antrakol. Itu untuk pengobatan jamur yang ada di tanaman semangka jenis estim ini. Dan untuk bakterinya saya menggunakan Nordoc dan Kaprosat. Itu untuk pengobatan bakteri yang ada di tanaman semangka jenis estim ini. Dan untuk obat ingseknya saya menggunakan Konfitur dan Privaton. Itu yang saya gunakan dalam pengobatan semangka jenis estim ini. Perlu diketahui dalam pengobatan itu saya rolling. Baik funginya maupun ingseknya. Dan di musim penghujan ini yang saya gunakan yang lebih banyak itu adalah funginya. Karena sering terjadi hujan atau cuaca estim. Maka untuk pengobatan daripada semangka estim ini yang lebih banyak pengobatannya yaitu dengan menggunakan obat funginya yang kita perbanyak. Demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like subscribe video ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!